Kemarin disampaikan juga oleh Wakil Menteri Keuangan, Pak Suhasil Nazara, terkait dengan sektor-sektor yang mungkin akan menjadi fokus pemerintah di 2024. Salah satunya adalah sektor energi hijau. Apakah menurut Ibu ini sudah tepat? Ya, menurut saya masih sangat berat ya, karena sekarang kita lihat di negara maju saja, yang tadinya sudah ke green energy, mulai kembali ke fosil karena mereka membutuhkan belanja yang murah, di mana masyarakat kan kemampuannya sangat terbatas. Nah, menurut saya itu memang jadi prioritas, tetapi untuk tahun depan menurut saya supaya ekonomi ini bergerak dulu, karena green energy ini membutuhkan infrastruktur, membutuhkan tahapan yang masih panjang. Tapi menurut saya infrastruktur yang sudah ada anggarannya di pemerintah, yang dana yang cukup besar, saya rasa itu harus digerakkan dulu. Kenapa? Supaya ekonomi ini bergerak, sehingga tadi kredit bank juga bisa tumbuh. Tapi kalau green energy, itu kan masih dalam tanda tanya, siapa demandnya? Nah, persoalannya demand dari green energy ini belum banyak, kecuali kalau PLN memang menjadi pembeli akhir. Saya rasa itu nggak masalah. Masalahnya yang kita tahu kayak B20, itu kan nggak jalan lagi sekarang. Ketika harga CPO jadi baik, semua orang nggak ada yang mau nyerahkan kepada B20 kan gitu. Nah, jadi ini butuh satu konsistensi pemerintah. Yang kedua, menurut saya kalau memang mau ke arah situ, apa ada nggak jaminan pemerintah? Kalau nggak ada jaminan, saya rasa bank masih menganggap itu cukup tinggi resikonya. Jadi mungkin saran saya adalah satu, terkait dengan infrastruktur yang dasar dulu deh. Apalagi kan sekarang krisis pangan sudah terjadi, bahkan beberapa negara sudah komitmen tidak akan ekspor pangan. Nah, berarti kita harus menyiapkan infrastruktur untuk menyiapkan pangan pokok kita. Paling tidak kalau itu dilakukan, itu sudah sangat membantu dari sisi demand ada, ketenaga kerjaan juga bisa terserap. Yang ketiga, pasti bank juga akan menyalurkan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, healthcare ya. Terhadap kesehatan, saya rasa juga itu sedang tumbuh bagus, yang saya rasa juga butuh kredit ya. Pariwisata sekarang sedang berkembang cukup pesat, saya rasa itu juga jadi. Jadi mungkin ambil aja lima sektor yang benar-benar pemerintah berikan insentif, atau pemerintah benar-benar memberikan kebijakan agar memang bank itu mau tidak mau juga akan menyalurkan ke sana. Baik, kita coba tanyakan apa pendapat Pak Brangko. Pak Brangko, kalau menurut Ibu Afi, daripada energi hijau, ini lebih baik infrastruktur dulu kita kejar untuk 2024. Pendapat Anda seperti apa? Senada. Jadi memang green energy ini kita masih dalam pertumbuhan. Jadi, apa namanya, masih at the beginning of the cycle. Kita masih meraba-raba lah ya, sektor-sektor dan bagaimana tata cara kita untuk mencapai green economy tentunya di target masa depan ya, bukan sekarang ya. Nah, kalau kita langsung loncat ke green economy, bukannya nggak mungkin, tetapi tentunya akan makan waktu. Makan waktu untuk kita semua bisa mempelajari apa yang harus kita kerjakan. Dan setiap sektor itu kontribusinya seperti apa. Kalau kita, sebagai contoh aja, kalau misalnya kita dari sisi investor mau masuk ke green bond misalnya. Itu aja juga, yang mengeluarkan itu juga nggak banyak gitu. Nggak hanya dari Indonesia, nggak pemerintah, nggak swasta. Di luar negeri pun juga terbatas. Inklusi kadang-kadang juga, apa namanya, mungkin lebih relevan di Indonesia dibandingkan dengan green. Karena green, kita nggak punya angin, kita nggak punya banyak sumber daya yang berhubungan dengan green energy gitu. Kita mungkin ada geothermal, tapi itu termasuk yang paling mahal investasinya. Sementara yang paling banyak kita punya itu coal. Nah, sekarang gimana bikin coal itu jadi green, itu kan challenging sekali gitu ya. Nah, infrastruktur tentu ini menjadi modal dasar untuk pembangunan sebuah negara. Dan saya setuju kalau infrastruktur diutamakan. Cuman memang ada batasannya juga gitu. Karena Indonesia ini juga nggak di semua pulau. Indonesia ini negara kepulauan lah, bukan negara daratan. Kalau daratan mungkin jauh lebih mudah. Kalau kepulauan ini lebih challenging gitu. Mungkin begitu, Mbak Aneka. Baik. Apakah menurut Bapak di 2024, ini di tengah juga, The Fed yang mungkin baru akan melakukan pemangkasan suku bunga, ini di second half 2024. sektor apa yang bisa menjadi fokus begitu untuk di first half 2024 kita ini? Oke, kalau kita lihat, ya kita sudah lakukan sekarang, mungkin kita bisa tingkatkan. Tadi Guafi sudah sempat mention infrastruktur, ada kesehatan, juga ada pariwisata. Ini tentunya sektor-sektor yang sangat menarik. Tetapi juga saya kira sebagai strategi nasional, sebaiknya ada dipikirkan juga untuk industri substitusi import gitu. Karena kita ini, banyak sekali barang-barang yang kita nggak hasilkan sendiri, sehingga kita import gitu ya. Dan import ini akan sangat mengganggu kita punya neraca. Karena account kita biasanya defisit karena kita import, banyak sekali barang-barang, entah itu barang-barang produksi, atau bahkan kadang-kadang barang-barang konsumsi ya. Nah, apakah kita nggak bisa bikin barang konsumsi juga di Indonesia gitu? Mestinya mungkin itu menjadi salah satu prioritas, supaya kita nggak selalu tergantung sama barang-barang import. Ini sudah lama kita sampaikan, tetapi ini memang agak susah kelihatannya, karena ini kita ini bangsa yang merek-oriented kelihatannya ya. Kalau nggak branded itu kayaknya nggak puas gitu. Bahkan mendingan beli branded yang fake daripada kita beli barang dalam negeri yang berkualitas.